Jumpa lagi di Upik Garage, channel yang akan menayangkan update terkait seputar otomotif, diecast, dan do-it-yourself. Untuk membantu membangun channel ini mohon supportnya untuk like, share, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan kompetitor dari Yamaha Aerox Connected yaitu Honda Airblade 160. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton tayangan berikut ini. Honda akhirnya meluncurkan secara resmi jajaran terbaru skutik terbarunya, yakni Airblade 125 dan Airblade 160. Airblade merupakan skutik dengan tulang punggung tengah, berdesain lebih gambot dari Vario, sehingga cocok jadi pesaing Yamaha Aerox 155. Dilansir dari laman 2 Bank Venn, 23 Mei 2022, Honda Airblade terbaru lebih dulu menyapa konsumen Vietnam dengan pilihan mesin 125cc dan 160cc. Honda Airblade 160 2022 dan Airblade 125 2022 tetap membawa garis desain khas keluarga Honda Airblade yang sporty dan banyak lekukan tajam. Menariknya, pada beberapa sektor desain dan fitur mengalami peningkatan dibanding generasi sebelumnya. Salah satunya di bagian headlamp yang mendapat sentuhan baru dengan dual cluster LED headlamp. Kemudian terdapat DRL LED dan lampu sein yang dibuat lebih unik dengan garis lekukan yang sporty. Tapi ubahan yang paling disorot adalah mesin yang digunakan Honda Airblade 162 2022. Di mana dapur pacu motor ini mengusung mesin ISP berkapasitas 160cc yang mirip dengan kepunyaan Honda Vario 160 dan Honda PCX 160 di Indonesia. Dapur pacu tersebut menghasilkan tenaga maksimum 15 tk pada 8.000 rpm dan torsi maksimum 11,3 N pada 6.500 rpm. Ada pun untuk Honda Airblade 125 2022 turut menggunakan mesin 125cc ISP terbaru yang sanggup memuntahkan tenaga maksimum 11,7 tk pada 8.500 rpm dan torsi maksimum 11,3 N pada 6.500 rpm. Sedangkan untuk fitur-fitur lainnya seperti panel instrumen digital, USB charger, dan lain-lain, masih mirip dengan versi sebelumnya. Kabarnya, Honda Airblade 160 dan Airblade 125 baru akan dijual secara resmi di dealer-dealer Honda Vietnam mulai 31 Mei 2022. Honda Airblade 160 akan dijual dengan 2 versi, standard dan special, dengan harga mulai dari 56 juta dong hingga 57,2 juta dong, atau setara 35 jutaan rupiah hingga 36 jutaan rupiah. Sementara itu, untuk Honda Airblade 125 baru juga dijual dalam 2 versi, standar dan khusus, dengan banderol mulai dari 42,1 juta dong hingga 43,3 juta dong, atau setara 26 jutaan rupiah hingga 27 jutaan rupiah. Ada beberapa fitur yang ditambahkan pada Honda Airblade generasi terbaru ini, yakni port charging type A yang tersedia di dalam jog. Sistem kontaknya, masih menggunakan adalah sistem Honda Smart Key. Dengan teknologi ini, motor lebih aman dari tindakan pencurian lantaran sudah terdapat fungsi alarm anti-maling. Selain itu, motor ini juga masih memiliki fitur anti-lock braking system, ABS, pada roda depan. Kompartemen penyimpanan yang besar berkat peningkatan struktur sasis, versi baru Airblade 160cc ditingkatkan dengan bagasi yang dapat menampung 2 helm umum. Kapasitas penyimpanannya mencapai 23,2 liter, meningkat 0,5 liter dibandingkan versi sebelumnya. Demikian tadi sedikit informasi terkait tentang skutik Honda Airblade 160 2022, semoga di Indonesia segera mengaspal. Pastinya akan head-to-head dengan Yamaha Aerox juga menjadi buah pemikiran di kelas matis maksi, mudah-mudahan dapat menjadi pengetahuan untuk semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam. Selamat menikmati.